Intro Seperti inilah kondisi Masjid Nahtatul Muslimin yang telah disambar petir Masjid tua yang terletak di Jalan Marzuki Kelurahan Paju Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo ini mengalami kerusakan parah yakni genting pada kubah hancur, pengeras suara terbakar dan atap masjid jebol berantakan hingga membuat masjid tersebut tidak dapat dikunakan sementara waktu Atas kejadian tersebut, sejumlah warga melakukan kerja bakti membersihkan material pecahan genting dan atap yang berserakan di lantai masjid termasuk membersihkan air yang mengenang di lantai masjid Kejadian itu bermula saat dua orang takmir masjid sedang menunggu azan sholat isa Namun hujan deras disertai petir, kedua takmir itu menunda azan sholat isa Namun tak lama berselang, petir menyambar kubah masjid yang memiliki ketinggian sekitar 7 meter tersebut Mendengar suara ledakan petir menyambar, kedua takmir masjid itu segera menyelamatkan diri Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa Sering ada petir, baru pukul setengah 7 malam Tadi malam itu ada hujan, kebetulan ada petir Kebetulan di serampi masjid ada dua orang Alhamdulillah tidak kena petir Terus ini yang rusak apa aja nih Pak? Yang rusak pertama itu bawah kubah masjid Itu semua genteng Empat pilar itu habis semua Selain itu? Alat-alat elektronik Pengarah suara itu Pak ya? Pengarah suara ya, pengarah suara semua sudah habis Mau selat isa, terus karena hujan lebat, terus ini mawazan isa, terus tiba-tiba ada petir Terus, ya kita kaget lah Tapi gak sempat mengenai? Alhamdulillah tidak mengenai Terus kerusakannya apa aja nih Mas? Ya, itu atap, terus listrik, plafon, jiker Gak bisa digunakan semua sampai sekarang? Gak bisa Sementara atas kejadian tersebut, takmir masjid berharap agar ada uluran tangan dari para doratu Sebab jika tidak segera dilakukan perbaikan masjid Dikhuatirkan air masuk dalam masjid di saat hujan turun Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Gak bisa Gak bisa Terima kasih telah menonton!